Masing-masing dari kita, saya misalkan ya, saya ini manusia, saya awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Awalnya tidak ada, kemudian terwujud, kemudian tercipta. Nah sesuatu yang didahului oleh ketiadaan, kemudian menjadi ada, itu pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya ada. Yang menciptakannya dari tiada menjadi ada. Nah yang menciptakan saya ini adalah Allah SWT berdasarkan berita dari Rasulullah SAW. Itu dalil akli secara global atas adanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah, Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syurahli, swadiri wa yassirli amri, wa thabitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla. Wa anta ya hayu ya qayyumu, taj'alul hazna iza shi'ta sahla. Amma ba'd ila ashrafin nabiyin Muhammadin Rasulullah SAW, wa alihi wa dhurriyetihi wa azwajihi wa ahli baytihi al-kiram. Wa ila rواح ikhwanihi min al-anbiya wal-murselin, wa al-suhamadhi wa al-tabirin, wa al-auliyai salihin, wa al-aulimai al-amilin, wa al-melayikati al-mukarrabin, wa al-mujahidin fi sambil rabbi al-alaminin, wa ila al-mutsunifin al-mukhilissin. W nakhusek khususun ila sultani la-awliya, al-shaykhieq admd�agindhil aja已經ani wa al-imam improvements Wa al-imam Hassah al-refangi akbarik icbire, wa selsilek rcriyah l-tabirihan kapalil rifahaiya, wa selsilek rcriyah l-tabirihan kapalil nukishan bandiyya, wa selsilek rparents kapalikian kapalthali annakshan 추ah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malam ini kita mulai dengan membaca dan menjelaskan ba'id nazam yang ke-11 dari kitab selamat menikmati karena orang yang taklit dalam tawhid karena orang yang taklit dalam tawhid dalam masalah keimanan imanuhu maka imannya lam yakhlu mintar didi lam yakhlu tidak selamat tidak sunyi tidak kosong mintar didi dari keraguan fa'fihi dan pada sahnya iman muqlid ba'adul qawmi sebagian pengarang kitab sebagian musunif sebagian ulama yahkil khulfah menyebut perbedaan pendapat wa'adul qawmi dan sebagian yang lain haqqqqa mentahqqq fihi di dalam masalah imannya muqlid al-qashfa penjelasan artinya memerinci penjelasan faqqqa'la maka sebagian yang sebagian ulama yang kedua ini mengatakan in yajuzim jika muqlid itu membenarkan dengan pasti dengan kemantapan hati biqaw lil ghairi ucapan orang lain kafa maka itu cukup wa'illa tetapi jika tidak lam yazzal fid dhoiri lam yazzal fid dhoiri maka senantiasa atau maka tetap dalam bahaya maka tetap dalam bahaya syekh ibrahim al-laqqani dalam ba'id yang kesebelas menyebut pendapat yang sebenarnya tidak muqtamat ya menyebut pendapat yang sebenarnya tidak kuat pendapat itu menyatakan bahwa orang yang taklid orang yang mengikuti orang lain seseorang yang mengikuti orang lain taklid itu artinya mengikut mengekor apa yang dilakukan oleh orang kemudian diikuti itu muqlid seseorang yang taklid orang yang disebut muqlid orang yang muqlid kepada orang lain dalam prinsip tauhid tanpa mengetahui dalil akli secara global atas adanya Allah meskipun ia meyakini makna global dari dua kalimat syahadat maka imannya tidak sah maka imannya tidak tidak sah ini pendapat yang gairu muqtamad ini adalah pendapat yang tidak kuat ini adalah pendapat yang tidak kuat jadi ada memang sebagian ulama ahli kalam yang menyatakan bahwa kalau seseorang itu dalam masalah keimanan hanya mengekor kepada orang lain hanya ikut kepada orang lain orang lain beriman kemudian dia ikut beriman orang lain percaya bahwa Allah ada kemudian dia juga ikut percaya bahwa Allah ada tanpa memiliki dalil sedikit pun atas adanya Allah dalil global saja dia tidak tahu apalagi dalil yang terperinci dalil yang singkat saja dia tidak tahu dalil yang umum saja dia tidak tahu apalagi dalil yang terperinci apalagi dalil yang mendetail jadi hanya ikut-ikutan orang lain dalam masalah keimanan dia kemudian meyakini Allah ada meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah tapi tidak tidak memiliki dalil akli secara global atas adanya Allah meskipun orang ini meyakini makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat tetapi dia tidak memiliki dalil di dalam hatinya di dalam dirinya secara global atas adanya Allah maka iman orang ini tidak sah ini menurut satu pendapat yang sebenarnya tidak tidak kuat tapi ini disebutkan di dalam baik yang kesebelas kalau kita baca syarah-syarah jauh harutid tauhid disana juga dijelaskan di Tuhfatul Murid misalkan itu juga dijelaskan kemudian Mbah Soleh Darat itu juga mensyarai kitab Jauh Harutid Tauhid Mbah Soleh Darat itu gurunya Mbah Hashim disitu dijelaskan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat pendapat ini adalah pendapat yang tidak tidak kuat sedangkan pendapat yang mu'atamat pendapat yang kuat bahwa orang tersebut imannya sah nah tapi sebelumnya kita ingin menjelaskan bahwa kenapa sebagian ulama berpendapat bahwa iman muqollid itu tidak sah iman orang yang hanya mengikuti orang lain dalam masalah Tauhid hanya ikut-ikutan tanpa memiliki dalil sedikit pun tentang adanya Allah dia tidak tahu dalil itu secara global dalil akli secara global akan adanya Allah dia tidak tahu sama sekali dia hanya ikut-ikutan dalam masalah Tauhid dalam masalah keimanan kenapa ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa iman orang ini tidak sah hal itu dengan alasan bahwa iman orang yang taklit itu tidak luput dari keraguan sebagaimana disebutkan dalam Ba'id Naudom yang ke-11 bagian kedua imanuhu imanuhu lam yakhlu mintar dihidi ayy lam yaslam mintar dihidi imannya tidak luput dari keraguan artinya apa kata pendapat ini tidak ada di dalamnya kemantapan hati yang disertai tasdik tidak ada di dalam dirinya di dalam hatinya di dalam hati orang yang taklit itu kemantapan hati yang disertai dengan tasdik tasdik itu membenarkan dalam hati jadi kalau orang itu hanya ikut-ikutan dalam masalah tawhid ikut orang lain tanpa dia sendiri mengetahui dalil secara global atas adanya Allah ini menurut pendapat yang tidak kuat ini imannya tidak sah kenapa itu artinya dia tidak punya kemantapan hati dalam masalah itu dia tidak punya kemantapan hati secara pasti secara betul-betul mantap di dalam hatinya yang disertai dengan tasdik yang disertai dengan membenarkan masalah itu dalam hatinya dia tidak tidak punya itu karena dia tidak punya dalil dalil global saja dia tidak tidak ada dalam dirinya makanya kemudian pendapat ini menyatakan iman orang ini tidak sah kalau imannya tidak sah berarti apa kafir ini adalah pendapat yang tidak mu'atamat ini adalah pendapat yang tidak kuat sedangkan pendapat yang mu'atamat pendapat yang kuat pendapat yang kita berdomani bahwa iman seorang muqllid itu sah tapi ia telah terjatuh dalam maksiat karena tidak mengetahui dalil akli secara global atas adanya Allah jadi imannya sah ikut-ikutan saja tidak pernah belajar tidak pernah belajar masalah tawhe tidak pernah belajar dalil akli secara global atas adanya Allah dia tidak pernah belajar hanya ikut-ikutan orang yang sangat awam tidak pernah mondok tidak pernah belajar padahal guru di daerahnya melimpah kalau dia mau dia bisa mendatangi majelis-majelis ilmu kalau dia mau ketika dia kecil dia bisa mondok di pondok yang dia suka di pondok-pondok yang luar biasa banyak di daerahnya terutama di Indonesia orang orang ini karena dia tidak mengetahui dalil akli secara global atas adanya Allah maka dia terjatuh ke dalam maksia karena mengetahui dalil minimal dalil secara global atas adanya Allah itu hukumnya wajib jadi kita wajib mengetahui dalil secara global akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala dalil akli secara umum secara global atas adanya Allah itu kewajiban bagi kita semuanya masing-masing dari kita yang sudah balik dan berakal nah inilah pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari inilah yang kemudian dinyatakan oleh Imam Ahli Sunnati Wal-Jama'ah yaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari beliau berpendapat bahwa iman seorang muqlid iman orang yang ikut-ikutan di dalam masalah Tauhid dia beriman itu karena mengekor kepada orang lain tanpa mengetahui dalil sendiri dalil akli secara global atas adanya Allah itu imannya tetap sah menurut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga menurut para ahli tahqid tetapi dia telah terjatuh ke dalam mausiyat dia telah meninggalkan kewajiban kenapa dia tidak kenapa dosanya itu dimana dosanya karena dia tidak mengetahui dalil akli secara global atas adanya Allah nah dalil akli secara global atas adanya Allah itu seperti apa seperti kalau dikatakan misalkan masing-masing dari kita saya misalkan saya ini manusia saya awalnya tidak ada kemudian menjadi ada awalnya tidak ada kemudian terwujud kemudian tercipta nah sesuatu yang didahului didahului oleh ketiadaan kemudian menjadi ada itu pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya ada yang menciptakannya dari tiada menjadi ada nah yang menciptakan saya ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan berita dari Rasulullah s.a.w. itu dalil akli secara global atas adanya Allah atau dikatakan alam ini kita lihat sama-sama kita saksikan bahwa alam ini berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain coba lihat coba perhatikan angin itu kadang membawa hawa panas seperti yang saat ini kita rasakan luar biasa panas tidak ada AC kadang-kadang dingin alam itu berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain kamu dulu kecil sekarang sudah beranjak dewasa awalnya dulu tidak bisa berjalan kemudian setelah itu berubah akhirnya bisa berjalan matahari di siang hari memancarkan cahaya yang berwarna putih apa warnanya apa itu ya terang beneran sedangkan di sore hari menyelang huruf ya menyelang terbenam cahaya matahari berubah menjadi warna warna kuning nah alam ini berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain sesuatu yang berubah itu pasti membutuhkan kepada yang mengubahnya kan tidak mungkin berubah dengan sendirinya akal itu tidak menerima kalau sesuatu itu berubah dengan sendirinya pasti ada yang mengubahnya dan sesuatu yang mengalami perubahan itu pasti adalah makhluk jadi akwa alamatil huduth itu adalah taghyur at-taghyru akwa alamatil huduth sifat berubah itu adalah tanda paling nyata tanda paling kuat pada sesuatu ya makhluk tanda bahwa sesuatu itu makhluk tanda paling kuat bahwa sesuatu itu makhluk apa mengalami perubahan dan setiap yang mengalami perubahan itu pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya berubah kepada yang mengubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang yang lain kalau sesuatu itu membutuhkan kepada yang lain berarti dia lemah kalau dia lemah berarti dia bukan dia bukan Tuhan pasti membutuhkan kepada Tuhan dan yang mengubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala nah ini dalil akli secara global atas adanya Allah kemudian dalam dalam ba'id 12, bagian pertama Qalal muallifu fafihi ba'dul qawmi yahkil khulfah Syekh Ibrahim Al-Lakani muallif kitab ini, menyebut ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu para ahli ilmu kalam mengenai sah tidaknya iman seorang muallif pendapat yang mu'tamat seperti yang tadi sudah disampaikan adalah yang mengatakan imannya sah, namun berdosa ya, imannya sah namun berdosa karena apa? karena dia tidak mengetahui dalil akli secara global atas adanya Allah kenapa imannya sah? karena dia telah meyakini dengan pasti dengan kemantapan hati mengenai makna dua kalimat syahadat dan seseorang yang telah meyakini dengan kemantapan hati makna dua kalimat syahadat dan mengucapkan keduanya mengucapkan dua kalimat syahadat maka ia adalah seorang muslim dan mu'min walaupun tidak mengetahui dalil akli secara global atas adanya Allah subhanahu wa ta'ala ini mudah-mudahan bisa dipahami ini paham ya? insyaallah kemudian dalam ba'id nazam yang ke-12 bagian ke-2 pengarang menyebut ada ulama' yang melakukan tahqiq ya memberikan rincian penjelasan dalam masalah sah tidaknya iman seorang muqollid diantara ulama' yang memerinci masalah itu adalah syaykh abul abbas ahmad bin muhammad azawawi al jazairi yang wafat pada tahun 884 hijriyah dan syaykh syaykh tajuddin as subki as syafi'i yang wafat pada tahun 771 hijriyah menurut keduanya dan juga menurut beberapa orang beberapa orang ulama' yang lain dalam masalah sah tidaknya iman muqollid itu ada rincian penjelasan yang pertama jika muqollid orang yang mengikuti orang lain dalam masalah prinsip tawhid tanpa mengetahui dalil akli atas hal itu ya jika muqollid itu membenarkan dengan kemantapan hati secara pasti terhadap orang yang diikuti ya dalam masalah akidah yang benar dalam masalah prinsip-prinsip tawhid walaupun dia tidak mengetahui sedikitpun dalil akli atas hal itu maka imannya imannya sah tapi dia tergolong mu'min yang berdosa karena apa telah meninggalkan istidhal yang wajib telah meninggalkan pengetahuan tentang dalil akli secara global atas adanya Allah subhanahu wa ta'ala ini rincian yang pertama rincian yang kedua jika muqollid itu tidak membenarkan dengan kemantapan hati jika muqollid itu tidak membenarkan orang yang diikuti secara pasti ya dalam masalah akidah yang benar dalam masalah keimanan maka imannya tidak tidak sah kata apa di dalam ba'id nazom tadi apa wa illa lam yazal fid doiri maka imannya tidak sah ia senantiasa dalam bahaya bahaya apa bahaya kerakurakuan dengan demikian ia bukanlah seorang yang mu'min maka dia bukan seorang yang mu'min jadi menurut tahkik ini menurut rincian penjelasan yang disampaikan oleh diantaranya adalah syekh tajuddin as subki bahwa jika orang yang mengikuti orang lain dalam masalah tauhid tadi dia membenarkan orang yang diikuti dengan kemantapan hati maka imannya imannya sah tetapi kalau mengikuti orang lain tetapi tidak membenarkan orang yang diikuti jazman dengan kemantapan hati jazman kawiyan ya dengan kemantapan hati secara pasti maka orang ini imannya tidak tidak sah sekali lagi pendapat yang benar dan mu'matamat dalam masalah ini adalah apa bahwa taklit dalam masalah iman yang biasa dilakukan oleh orang-orang awam kaum awam orang-orang awam orang-orang yang tidak terbelajar itu imannya sah taklit dalam masalah iman mengikuti orang lain dalam masalah iman tidak pernah belajar ikut-ikutan saja tapi dia membenarkan meyakini bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dia yakin bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu yakin dia dia yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dia yakin hal itu meyakini hal itu dengan mantap secara pasti di dalam hatinya tetapi dia tidak memiliki dalil sama sekali dia tidak mengetahui di dalam hatinya pada dirinya dalil sedikit pun mengenai adanya Allah subhanahu wa ta'ala maka iman orang ini tetap sah iman orang ini tetap tetap sah kemudian apa yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari bahwa ia berpendapat iman seorang mukollid itu tidak sah ini adalah penisbatan yang dusta jadi ada orang yang menyatakan bahwa imam Abu Hassan Al-Ash'ari menyatakan bahwa iman seorang mukollid itu tidak sah ini adalah penisbatan ini adalah penyandaran pendapat kepada beliau yang yang dusta ya sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi wafat pada tahun 465 Hijriah di dalam satu karya kecil beliau yang berjudul syikayatu ahli sunnati bihikayati mana lahum min mihnah di risalah itu di kitab kecil itu diterangkan bahwa Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari tidak berpendapat seperti yang dinisbatkan oleh sebagian orang bahwa beliau menyatakan iman mukollid itu tidak sah beliau bahkan berpendapat sebaliknya iman mukollid itu apa sah iman orang yang mengikuti orang lain dalam masalah prinsip Tauhid itu sah asalkan apa di dalam hatinya tidak ada keraguan asalkan hatinya mantap mengikuti orang itu dalam akidah yang benar ya tidak ada keraguan tidak ada keyakinan di dalam hatinya yang menyimpang dari akidah yang benar selama hal itu tidak ada di dalam hatinya di dalam dirinya maka iman mukollid ini tetap tetap sah artinya dia adalah seorang mu'min dia adalah seorang muslim kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai disini habis ini karena saya ada acara ya di tempat lain mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat barokah bagi kita semuanya subhanakallahumma wabihamdik ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atumbu ilaik la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi dhufir li wal walidayya walil mu'minin wal mu'minat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salam wa alaykum wabarakatuh